Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel pencinta bisnis Kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua yaitu Tentang bagaimana cara menarik swing hike dan swing low Tanpa basa-basi langsung saja Nah yang mana teman-teman disini sudah melihat Ada sebuah chart ataupun charting di fair XAUUSD ataupun di gold temperenya H4 Nah jadi sebelum teman-teman terjun ke dalam dunia bisnis forex ini Alangkah baiknya teman-teman harus bisa menentukan ataupun menarik antara swing hike dan swing low Ataupun para trader desa sebutnya yaitu mengkoding Tujuh daripada kita menarik swing hike dan swing low ataupun coding ini Agar kita lebih mudah melihat struktur harga ataupun melihat daripada price action harga itu sendiri Jadi dengan kita melakukan coding ataupun menarik swing hike dan swing low Nanti kedepannya kita bisa melihat struktur harganya ataupun price action harganya Dia sedang pola apa yang terbentuk pada saat itu Dan juga kita nantinya bisa membuat roadmap Harga yang akan terbentuk selanjutnya Seperti itu Nah tentunya teman-teman sebelumnya sudah menonton video tentang apa itu swing hike dan swing low Kalau teman-teman lihat di gambarnya Sebelumnya kita sudah membahas ciri-ciri swing hike dan swing low Yang valid dikatakan swing hike dan swing low Kalau untuk video kali ini kita tentunya membahas cara menarik swing hike dan swing low Nah kalau teman-teman perhatikan struktur ataupun pergerakan harga sebetulnya Nah kalau kita ubah dari window stick chart kita ubah menjadi line chart seperti ini Teman-teman bisa lihat Pergerakan harga itu seperti garis biasa seperti ini Nah kalau kita hanya melihat dari line chart ini kurang begitu jelas struktur harganya Banyak noise-nya makanya kita Menggunakan yang namanya teknik mengkoding ataupun menarik antara swing hike dan swing low Kita kembali lagi ke domestic chart Cara kita menarik swing hike dan swing low Kita kembali lagi ke gambar teman-teman bisa lihat Nah nanti kita nantinya mengkoding seperti ini Kita membuat gambar ataupun bentuk menggarisnya Struktur harganya seperti ini teman-teman bisa lihat Langsung saja kita gambar Nah kita mulai gambar Contoh Kita lihat dari yang paling Ada disini Pertama-tama teman harus tahu dulu Yang mana Dikatakan swing hike dan swing low Disini kita menemukan ada swing low Kemudian kita ambil garis trendline-nya Kita tarik dari swing low Kita cari ke swing hike-nya Kita melihat disini ada swing hike Yang paling swing hike Nah kemudian kita Lanjut lagi Dari swing hike-nya kita tarik lagi ke swing low Nah disini kita melihat ada swing low Makanya kita tarik dari swing hike ke swing low Kemudian dari swing low yang ada disini Kita tarik lagi ke swing hike Swing hike yang ada disini Nah pada saat teman-teman melakukan coding seperti ini Bisa teman-teman mengganti chartnya menjadi bar chart Tujuannya biar teman-teman juga gampang melihat daripada Structure harganya Yang mana bisa dikatakan swing hike ataupun swing low Terus kita tarik lagi antara swing hike dan swing low Kalau disini kita melihat ada swing hikenya Kita tarik lagi dari swing hike ke swing low Kita lihat disini ada swing low Sebetulnya juga kita bisa menarik disini Cuma posisinya disini sangat kecil Pergerakannya makanya kita bisa langsung nampil dari sini Nah disini ada swing low Terus kita tarik lagi antara swing low ke swing high Dan kalau teman-teman sudah terbiasa Menarik ataupun mengkoding swing high dan swing low Nanti teman-teman bisa melihat secara cepat Fresh action ataupun structure yang sedang terbentuk pada saat itu Dan kedepannya pasti teman-teman bisa menentukan yang namanya Roadmap suatu pergerakan harga Jadi roadmap itu teman-teman bisa menganalisa market Jadi kedepannya pergerakan harga bergeraknya mau ke arah mana Jadi seperti itu kalau kita contoh seperti ini Ini kan sideway kemungkinan besar harga mengalami penurunan Analisa kita seperti ini harga mengalami penurunan Nah jadi sedikit bocoran tentang cara roadmapnya Disini kita belum mempelajari tentang cross action yang lebih dalam Karena disini kita mempelajari dari basicnya terlebih dahulu Cara menarik swingnya Oke teman-teman semua cukup sekian Video kali ini tentang bagaimana cara kita menarik swing high dan swing low Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua Jangan lupa tekan tombol subscribe dan subscribe